Hai untuk lover AC buatan dari karuseri Adiputro untuk lampu penerangan berada di bagian tengah ya teman-teman dimana dulunya berada di samping kanan kiri sekarang dengan perubahan yang terbaru raknya berada di bagian tengah yang seperti kita lihat saat ini senantiasa terdepan bersama Adiputro dan ingat apapun sasisnya karuserinya tetap Adiputro selamat menikmati Halo selamat siang teman-teman Adiputro lovers kembali bersama saya dalam channel YouTube Baratiput Adiputro nah kali ini saya berada di gedung finishing ya dari Roda empat tepatnya minibase ya kali ini kita akan mereview satu unit ya jadi biasanya kita mereview base karena banyak sekali yang minta untuk di review untuk Roda empat kali ini kita akan review Roda empat ya teman-teman jadi ini adalah kondisi di gedung finishing minibase dan trimming ya jadi menjadi satu bagian dan kita akan bahas di depan kita ini teman-teman yaitu satu unit milik dari POMWD bersatu 555 ya dimana di awal tahun kemarin sempat rilis satu unit medium bus dengan sasis dengan varian Z bus 13 nah kali ini kita akan bahas yaitu di depan kita ini minibase ya roda empat dengan sasis dari Isuzu NLR 85U dengan long sasis ya teman-teman pas di depan kita ini dan sebentar lagi minibase ini akan rilis ya teman-teman jadi divisi minibase biasanya kita sebut dengan elef kemudian ada juga jumbo ya teman-teman jadi ini adalah varian jumbo dimana bodi kita kerjakan mulai dari nul ya temen-temen dari bagian depan sampai ke belakang beda dengan yang ada di depan kita ini ini menggunakan kabin Isuzu ya di bagian kepalanya dan Adiputro hanya membuat sambungan dari bagian belakang kabin menuju ke belakang dan kali ini yang digunakan yaitu dengan Isuzu NLR 85U ya dengan sasis yang long ini dengan kapasitas 20 seat nanti kita akan lihat ya seperti apa sih spek interior dan untuk livery nya yang digunakan sama persis dengan livery dari base ya jadi dengan livery da grey kombinasi putih kemudian bertuliskan NWD bersatu lima lima di bagian bodi kanan kiri ya dan untuk tampilan eksteriornya terdapat ini lampu variasi kemudian ada kenel pot variasi ya di bagian belakang dan nanti kita akan lihat ya teman-teman seperti apa sih spek interiornya ini dari tim kiosi belakang dan melakukan pengecekan sebelum unit ini akan keluar dari karus dari Adiputro oke teman-teman sebelum kita masuk ke dalam kita akan lihat ya ini ada sedikit perbedaan untuk di bagian pintu ya jadi untuk standarnya tabinya pintu driver di bagian kanan dan di bagian depan kiri kemudian sedikit berbeda yaitu ini di bagian pintu ya jadi pintunya berada di tengah dengan model yang sedikit berbeda yaitu pintu sliding ya teman-teman jadi kita bisa lihat ini menggunakan pintu sliding dimana yang kita menggunakan hanya dari karus dari Adiputro ya teman-teman jadi ini modelnya model sliding seperti mobil ice dan ini membuat ciri khas berbeda dari yang lain ya dari karus dari Adiputro dan kalau kita lihat untuk lebar pintu cukup lebar sekali ya teman-teman ini hampir sekitar satu meter dan sangat-sangat mewah sekali dengan pintu di bagian tengah dengan model sliding nah jadi cukup mewah sekali teman-teman sebelum itu kita akan masuk ke dalam ya kita akan review seperti apa sih interiornya oke teman-teman sekarang saya sudah belajar di dalam bagian kabin ya depan teman-teman jadi kita akan lihat kita akan review sedikit jadi untuk tampilan dashboardnya ini adalah dashboard bawaan dari kabin ya teman-teman dimana Adiputro tidak merubah jadi ini adalah standar dari kabin Isuzu NLR85U ya jadi kita hanya menambahkan tip double din di bagian depan kemudian ini ada bawaan untuk AC ya yang standar dari kabin kemudian ada lampu hasar dan ini adalah tampilan speedometer dan setir dari Isuzu ya dengan menggunakan transmisi manual teman-teman nah jadi sangat mewah sekali ya jadi kita tidak merubah untuk tampilan kabin depan karena kita hanya merombak untuk di bagian plafon belakang supir sampai menuju ke belakang itu adalah bagian yang kita kerjakan ya teman-teman nanti kita akan review seperti apa sih spek interiornya dan di bagian depan untuk bangku driver dan di bagian penumpang depan sudah di cover dengan menggunakan koin Oscar ya sesuai dengan warna dari bangku penumpangnya oke teman-teman kita akan lihat ke belakang ya seperti apa sih spek interiornya nah sekarang sudah berada di bagian belakang belakang dari driver ya teman-teman jadi bangkunya ini dari pabrik bangku Rimba Kencana ya asal kota Malang dengan dibungkus dengan menggunakan kain Oscar ya berwarna hitam dikombinasikan dengan warna orange dan merah ya kemudian ada look embus lugu ya MBD 55 di bagian sandaran dan total bangku saya hitung ada 16 ya ditambah tiga total ada 19 sit ya teman-teman jadi setelah pintu masuk ini ada tiga sit kemudian ke belakang dengan komposisi bangku 21 ya kemudian di bagian sendiri menggunakan bangku berukuran lebih kecil ya jadi ada empat di bagian belakang dan untuk tambahan lampu-lampu kalau kita lihat ini ada lampu disco kemudian ada lampu akrilik ya jadi untuk kali ini untuk lover AC buatan dari karuseri Adiputro untuk lampu penerangan berada di bagian tengah ya teman-teman dimana dulunya berada di samping kanan kiri sekarang dengan perubahan yang terbaru raknya berada di bagian tengah yang seperti kita lihat saat ini dan untuk TV-nya ada dua PC ya teman-teman di bagian tengah dan di bagian belakang jadi ini menggunakan TV lipat ya berukuran 19 in jadi bisa terpantau ya di bagian belakang menuju ke depan jadi ada dua bagian kemudian ini ada lampu akrilik ya kemudian ada lampu lgb warna-warni di untuk penerangan di interior kemudian ada penerangan juga di bagian gorden teman-teman berwarna putih dan untuk tampilan lainnya gorden berwarna abu-abu kemudian untuk spek interiornya juga berwarna abu-abu ya jadi bisa kita lihat dan untuk karpetnya menggunakan karpet lantai merek Exmark ya kali ini juga berwarna abu-abu jadi cukup sangat mewah sekali ya untuk ukuran elef dengan adanya permainan lampu kemudian ada TV dan ada lampu disco di bagian belakang Oke teman-teman jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan ya sebetul lagi akan keluar dari karuseri Adiputro karena besok hari Minggu harus segera jalan untuk melayani pariwisata dari POMWD bersatu lima lima teman-teman nah kalau kita lihat ini juga ada nakas ya ini adalah terbuat dari ABS yang memang Adiputro siapkan jadi ada dua tempat karpolder kemudian ada coloan USB ya di setiap bangku eh sorry di setiap pilar kaca ya jadi ada satu kemudian ini ada dua kemudian ada tiga dan di bagian kemudian belakang semua terpasang ya teman-teman itu di bagian bawah kanan dan kiri Hai bagi teman-teman jadi ini ada informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua ya sukses terus untuk POMWD 55 untuk rilisan satu unit elef dengan sasis NLR 85U ya dengan long sasis dengan isi 19 sim Oke teman-teman terima kasih senantiasa terdepan bersama Adiputro dan ingat apapun kemudian sasisnya kalau serinya tetap Adiputro terima kasih atas sementara trafi Sasi Tengah milibu terima kasih sasi tiga s итоге selamat menikmati selamat menikmati